Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nurovolbi dengan NIM 2019 1231016. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, ingin membahas materi tentang investment tugas dari akutansi keuangan menengah satu oleh dosen Bapak Dokter Separta SEME AKCA. Dan saya juga akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari Adi Ranur Ashifa dengan NIM 2019 1231002 dan Keiko Dinda Permatasari dengan NIM 2019 1231017. Pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama accounting for financial asset akan dibahas oleh saya sendiri, debt investment akan dibahas oleh Adi Ranur Ashifa, dan equity investment akan dibahas oleh Keiko Dinda Permatasari. Baik, kita masuk ke materi yang pertama mengenai accounting for financial asset. Aset finansial itu terdiri, yang pertama itu ada kas, ada investasi ekuitas perusahaan lain, atau saham biasa atau saham preference, dan yang ketiga ada hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain, yaitu bisa berupa lawan, spiutang, dan obligasi. IASB menghendaki agar perusahaan mengklavifikasi aset keuangan ke dalam dua kategori pengukuran, yaitu amortized cost dan fire value. Semua itu tergantung keadaannya. Dasar pengukuran yang tadi kita bahas, itu IFRS menghendaki agar perusahaan mengukur aset finansial berdasarkan dua kriteria. Untuk kriteria yang pertama, yaitu model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan. Dan untuk kriteria yang kedua adalah karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan. Dan hanya investasi utang seperti piutang, pinjaman atau bisa kita sebut lawan, dan investasi obligasi yang memenuhi dua kriteria di atas, yang dicatat sebesar amortized cost, lalu seluruh investasi utang lainnya dicatat sebesar fire value. Dasar-dasar pengukurannya itu terdiri dari investasi ekuitas yang umumnya dicatat dan dilaporkan sebesar fire value. Dari ringkasan pendekatan akutansi investasi, itu terdapat dua tipe. Untuk tipe yang pertama, yaitu debt, utang, kita sebut itu section. Terus, untuk valuation approach-nya, berdasarkan slide yang sudah tadi kita bahas, dia itu masuknya ke amortized cost. Dan untuk pendekatan akutansi investasi, tipe yang kedua, yaitu terdapat equity, dan itu masuknya lebih ke fire value. Baik, untuk materi selanjutnya, debt investment akan dibahas oleh Adira Nur Ashifa. Yang kedua itu ada debt investment. Debt investment yaitu investasi utang disifati oleh pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok utang dan bunga atas pokok utang yang outstanding. Perusahaan mengukur investasi sebesar amortized cost dan fair value. Kita ambil ilustrasinya. Pada tanggal 1 Januari 2011, Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation yang memiliki nilai nominal sebesar 100 ribu dolar dan tingkat bunganya 8%. Robinson membayar sebesar 92.278 dolar. Obligasi ini akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan menghasilkan pendapatan bunga sebesar 10%. Bunga nominal yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Untuk jurnalnya di 1 Januari 2011 yaitu debit investasi utang sebesar 92.278 dan kredit kas sebesar 92.278. Berikut contoh untuk bunga 8%, bond purchase naik ke 10%-nya. Di sini tertera juga tanggal-tanggalnya dari 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016. Untuk total dari penerimaan kasnya sebesar dari tanggal 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016 sebesar 40 ribu dolar. Untuk interest revenue-nya totalnya sebesar 47 ribu dolar. 722. Untuk bond discount amortization-nya sebesar 7.722 dolar. dan untuk carrying amount of bond-nya nilai terakhirnya itu ada 100 ribu. Untuk jumlah dari perhitungannya untuk di bulan Januari tanggal 7 Januari 2011 sebesar 4 ribu dolar yaitu dari 100 ribu dolar dikali 0,8 dan dikali 6 per 12. Untuk interest revenue di tanggal 7 Januari 2011 dapat nilai sebesar 4.614 yaitu dari 92 ribu dolar 278 dikali 0,10 dikali 6 per 12. Untuk bond discount amortization-nya di tanggal 7 Januari 2011 dapat nilai sebesar 614 yaitu dari perhitungannya 4.614 dolar dikurangi 4 ribu dolar nilai dari nilai dari tanggal 7 Januari 2011 di penerimaan kasnya. Untuk carrying amount of bond-nya nilai tanggal 7 Januari 2011 mendapat nilai 92.892 yaitu perhitungannya dari 92.278 ditambah 614 dolar. Ilustrasi yang kedua ada Robinson mencatat penerimaan bunga tengah tahunan pertama pada tanggal 1 Juli 2011. Sebagai berikut untuk tanggal 1 Juli 2011 yaitu mendebit kas sebesar 4.000, mendebit investasi utang sebesar 614, dan mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 4.614.000. Untuk tanggal 31 Desember 2011 mencatat piutang bunga jurnalnya debit piutang bunga sebesar 4.000, investasi utang 645 di debit, dan di kredit pendapatan bunga sebesar 4.645. Untuk pelaporan investasi obligasi sebesar amortis cost bisa dilihat untuk ilustrasi 17 strip 3 ada statement of financial position, long term investment-nya ada debt investment sebesar 93.000, 537.000. Karena asetnya ada interest receivable sebesar 4.000 dolar, dan di income statement-nya ada order income dan expense-nya yaitu interest revenue menghasilkan 9.259 dolar perhitungannya dari 4.614 dolar ditambah 4.645 dolar. Berikut ada perhitungan untuk debt investment amortis cost-nya. Untuk perhitungannya itu sama kayak di slide sebelumnya ada 8% bond purchase 10%-nya nilai total dari 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016 cash recep-nya sebesar 40.000 dolar interest revenue-nya 47.722 dolar dan bond diskon amortisiasinya ada sebesar 7.722 dolar Untuk ilustrasi selanjutnya ada diasumsikan bahwa tanggal 1 November 2013 Robinson menjual investasinya pada kur 99,75 ditambah dengan bunga Robinson mencatel amortisasi diskon sebagai berikut untuk tanggal 1 November 2013 jurnalnya mendebit investasi utang sebesar 522 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 522 522 dolar itu perhitungannya dari 4.16 dikali 783 dolar untuk perhitungan keuntungan atau kerugian realisasi disini bisa dilihat selling price of bond exclusive of accrued interest sebesar 99.750 dolar mengurangi book value of bond di 1 November 2013 ada amortis cost 1 Juli 2013 sebesar 95.671 dolar dan menambah diskon amortis untuk periode Juli untuk periode 1 Juli 2013 sampai November 1 November 2013 sebesar 522 jika ditotal sebesar 96.193 untuk gain on sale of bondnya bisa ditotal dari 99.750 dikurangi dengan 96.193 yang hasilnya 3.557 dolar untuk jurnalnya kita mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 2.667 perhitungannya dari 4.6 dikali 4.000 dolar mengkredit investasi utang 96.193 mengkreditkan laba penjualan investasi utang sebesar 3.557 dan mendebitkan kas sebesar 102.417 untuk debt investment pada fair value pencatatannya sama dengan investasi utang held for collection yaitu cost yang diamortisasi namun demikian pada saat tanggal pelaporan bisa menyesuaikan cost yang diamortisasi menjadi fair value dan adanya laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih atau fair value method ilustrasinya pada tanggal 1 Januari 2011 Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation dengan nominal 100.000 dolar bunga 100.000 dolar dengan bunga 8% harga beli obligasi sebesar 92.278 obligasi jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan memiliki hasil sebesar 10% bunga yang dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari pencatatan sama dengan cost yang diamortisasi untuk jurnalnya di tanggal 1 Januari 2011 ada mendebitkan investasi obligasi sebesar 92.278 dan mengkreditkan cash sebesar 92.278 jurnal di tanggal 1 Juli 2011 mendebitkan cash sebesar 4.000 mendebitkan investasi obligasi sebesar 614 dan mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 4.614 jurnal tanggal 31 Desember 2011 yaitu mendebitkan yutang bunga sebesar 4.000 mendebitkan investasi obligasi sebesar 645 dan mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 4.645 ilustrasinya pada tanggal 31 Desember 2011 nilai investasi obligasi mempunyai the fair value sebesar 95.000 fair value di 31 Desember 2011 sebesar 95.000 dan diamortisasi cost 31 Desember 2011 sebesar 93.537 untuk unrealized holding gain or loss mendapat hasil sebesar 1.463 dolar untuk jurnalnya kita mendebit penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 1.463 dan mengkreditkan laba rugi yang belum direalisasi atau laba sebesar 1.463 untuk laporan posisi keuangan atau neracanya disini statement of financial positionnya investment yang berisi debt investment sebesar 95.000 dolar karena aset ada interest receivable sebesar 4.000 dolar untuk income statementnya ada order income and expense ada interest revenue sebesar 9.259 dolar perhitungannya dari 4.000 dolar 614 ditambah 4.000 dolar 645 dan ada unrealized holding gain or loss sebesar 1.463 dolar ilustrasi pada tanggal 31 Desember 2012 fair value obligasi Evermaster sebesar 94.000 dolar debt investment pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu investmentnya Evermaster Corporation 10% bonds amortis costnya sebesar 94.925 fair value-nya sebesar 94.000 dolar unrealized gain atau or loss-nya sebesar 925 mengurangi previous securities fair value adjustment balance-nya sebesar 1.463 dan ditotal dari security fair value adjustment-nya mendapat hasil minus 2.388 untuk jurnalnya kita mendebit laba rugi yang belum direalisasi income sebesar 2.388 dan mengkreditkan penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 2.388 untuk kelaporan posisi keuangannya statement of financial position-nya investment ada debt investment sebesar 94.000 dolar karena aset ada interest receivable sebesar 4.000 dolar di income statement order income and expense ada interest revenue sebesar 9.388 perhitungannya dari 4.677 ditambah 4.711 untuk unrealized holding gain or loss-nya mendapatkan hasil minus 2.388 dolar illustration-nya selanjutnya bila 1 November 2013 Robinson menjual investasi obligasi Evermaster dengan 99.3 per 4 plus bunga berjalan Robinson membuat jurnal untuk mengeliminasi rekening penilaian yaitu jurnalnya kita mendebit penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 925 dan mengkredit laba rugi yang belum direalisasi sebesar 925 untuk income effect on debt investment 2011 sampai 2013 ada fair value-nya total dari interest-nya sebesar 26.592 dolar gain on sale-nya totalnya sebesar 3.557 unrealized gain loss-nya sebesar 0 dan jika di total sebesar 30.139 dolar untuk amortis cost-nya di tahun 2011 interest-nya 9.259 dolar gain on sale-nya 0 unrealized gain loss-nya 0 dan totalnya 9.259 dolar di tahun 2012 interest-nya 9.388 dolar gain on sale-nya 0 unrealized gain loss-nya 0 dan totalnya 9.388 dolar untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2013 interest-nya 7.935 dolar untuk gain on sale-nya sebesar 3.557 dolar unrealized gain or loss-nya sebesar 0 dan jika di total sebesar 11.492 untuk total keseluruhan dari tahun 2011 sampai 2013 interest-nya sebesar 26.000 dolar 582 gain on sale-nya jika di total sebesar 3.557 unrealized gain or loss-nya sebesar 0 dan totalnya 30.139 dolar illustration sekuritas portfolio web corporation mempunyai investasi dalam 2 surat utang yang dicatat menggunakan fair value berikut ini data dari investasinya untuk debt investment portfolio di tanggal 31 Desember 2011 Watson Corporation 8% bonds amortis cost-nya sebesar 93.000 dolar 537 fair value-nya sebesar 103.600 dolar untuk unrealized gain or loss-nya sebesar 10.063 dolar investment selanjutnya ada anak com corporation 10% bonds amortis cost-nya sebesar 200.000 fair value-nya sebesar 180.400 dan unrealized gain or loss-nya minus sebesar 19.600 untuk total portfolio keseluruhan amortis cost-nya sebesar 293.000 dolar 537 fair value-nya sebesar 284.000 dolar dan unrealized gain or loss-nya minus 9.537 untuk previous securities fair value adjustment balance-nya sebesar 0 jika total securities fair value adjustment-nya hasilnya minus sebesar 9.000 dolar 537 untuk jurnal di tanggal 31 Desember 2011 debt investment fair value-nya yaitu mendebitkan laba rugi yang belum direalisasi laba sebesar 9.537 mengkreditkan penyesuaian nilai wajar sekuritas sebesar 9.537 selanjutnya ada penjualan investasi utang web corporation yang menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2012 dengan harga 90.000 dolar pada saat itu nilai bukunya sebesar 94.000 dolar 214 amortis cost-nya berarti Watson bonds-nya sebesar 94.000 dolar 214 mengurangi selling price of bond-nya sebesar 90.000 dolar dan menghasilkan loss on sale of bond-nya sebesar 4.200 4.000 dolar 214 untuk jurnalnya mendebitkan kas sebesar 90.000 mendebitkan rugi penjualan investasi obligasi sebesar 4.211 dan mengkreditkan investasi obligasi sebesar 94.000 dolar 214 web melaporkan rugi di pendapatan lainnya berikut tip investment portfolio 31 Desember 2012 investment anak corporation 10% bonds amortis cost-nya bisa ditotal langsung dari total portfolio sebesar 200.000 dolar fair value-nya sebesar 195.000 dolar dan unrelease gain or loss-nya sebesar minus 5.000 dolar untuk previous security fair value adjustment balance-nya minus sebesar 9.537 security fair value adjustment-nya jadi positif sebesar 4.537 dolar pencatatan web pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu slide-nya untuk debt investment portfolio-nya masih sama seperti slide sebelumnya untuk jurnalnya debit penyesuaian nilai sekuritas sebesar 4.537 dolar mengkreditkan laba yang belum direalisasi laba sebesar 4.537 dolar penyajian dari laporan laba rugi dan naracanya yaitu investment-nya ada debt investment at fair value-nya sebesar 195.000 dolar interest recevable-nya nol untuk income statement-nya ada income and expense interest revenue-nya sebesar nol dan loss on sale investment-nya sebesar 4.214 unrealized gain or loss-nya sebesar 4.537 fair value option-nya perusahaan mempunyai opsi untuk melaporkan aset finansial dengan fair value opsi ini diterapkan untuk setiap jenis sekuritas dan biasanya diterapkan pada saat pembelian aset finansial bila perusahaan memilih menggunakan opsi fair value harus dilakukan dengan konsisten sampai kepemilikan tidak ada ilustrasi selanjutnya ada hardy company membeli obligasi yang dikeluarkan oleh jerman central bank hardy berencana untuk memegang obligasi sampai tanggal jatuh tempo selama 5 tahun pada tanggal 31 desember 2011 nilai yang diamortisasi sebesar 100.000 euro dan mempunyai fair value sebesar 113.000 euro bila hardy memiliki memilih untuk menggunakan opsi fair value maka pencatatan tanggal 31 desember 2011 nya mendebitkan debt investment jerman bonsa sebesar 4.537 dan mengkredit laba rugi yang belum direalisasi ekuitas ekuitas income nya sebesar 4.537 selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Keiko untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas equity investment equity investment preparation ownership of ordinary preference or other capital sales yaitu yang pertama adalah cost includes price of the security yang kudanya the block commission and fees are recorded as expense the degree to which on corporation atau investor accrued an interest in the common stock of another corporation atau investee generally determines the accounting treatment for the investment subsequent to execution ilustrasi yang pertama yaitu ada level of influence determine accounting method ada presentasi of ownership yaitu dari 0% ke 20% lalu naik 50% 100% dan kembali lagi ke 50% 20% dan 0% level of influence yaitu little or none signifikan dan control valuation method yaitu ada fair value method ada equity method dan consolidation lalu disini ada accounting and reporting for investasi equitas by category yang pertama yaitu ada holding less than 20% yaitu ada kategori trading yang kedua yaitu ada non-trading valuation nya yaitu fair value and realized holding against or loss yaitu risk risk in net income ada income efek nya yaitu ada dividend declared against and loss from sell yang kedua yaitu ada non-trading valuation nya yaitu fair value and release holding against or loss nya yaitu recognition in other comprehensive income and as parent competence of equity other income efek nya yaitu dividend declared against and loss from sell valuation yang ketiga yaitu equity dia tidak punya recognize dan other income efek nya yaitu proportionate share of invest net income valuation yang terakhir yaitu ada consolidation dia tidak punya recognize dan tidak punya other income efek nya not applicable equity investment fair value investasi sekuritas jangka pendek untuk diperjual belikan disebut dengan FVTPL atau fair value profit or loss pencatatannya yang pertama yaitu investasi dicatat berdasarkan fair value dan yang kedua yaitu mencatat laba rugi yang belum direalisasi di laba investasi sekuritas yang tidak segera dijual disebut dengan AVS atau available for sale pencatatannya yaitu investasi dicatat sebesar fair value atau mencatat laba rugi yang belum direalisasi dan dilakukan sebagai laba komprehensif lainnya illustration yang pertama yaitu tanggal 3 November 2011 Republik Corporation membeli saham biasa tiga perusahaan investasi terhadap setiap perusahaan kurang dari 20% pencatatannya perhitungannya yaitu Burberry mempunyai kos 259.700 euro si Nestle nya 317.500 euro Regis Corporation nya 141.350 sehingga total kosnya yaitu sebesar 718.550 euro equity investment fair value tadi total kos dari tiga saham perusahaannya yaitu sebesar 718.550 euro pencatatannya pada Republik yaitu investasi ekuitas yang di debit sebesar 718.550 euro dan di kredit dengan cash sebesar 718.550 euro pada tanggal 6 Desember 2019 2011 Republik menerima dividen tunai sebesar 4200 euro dari Nestle yaitu jurnalnya dengan mendebit cash sebesar 4200 dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 4200 euro pada tanggal 31 Desember 2011 nilai buku dan fair value investasi Republik sebagai berikut equity investment portfolio pada 31 Desember 2011 menampilkan investment Burberry carrying value-nya yaitu sebesar 259.700 euro fair value-nya 275.000 euro dan unreal gains-nya 15.300 euro Nestle care value-nya 317.500 euro fair value-nya 304.000 euro dan unreal loss-nya 13.500 Nestle mengalami loss karena carrying value-nya lebih besar dari fair value investment registral corporation carrying value-nya sebesar 141.350 euro fair value-nya 104.000 euro unreal loss-nya sebesar 37.350 euro karena carrying value-nya lebih besar dari fair value-nya total of portfolio dari carrying value yaitu sebesar 718.550 euro fair value-nya 683 euro dan unreal gains-nya yaitu loss unreal loss-nya sebesar 35.550 euro reverse security fair value adjustment balance-nya 0 security fair value adjustment-nya di sisi kredit yaitu sebesar 35.550 euro jurnalnya yaitu dengan mendebit laba rugi yang belum direalisasi ekuitas income sebesar security fair value adjustment-nya yaitu sebesar 35.550 euro dan dikredit dengan penyesuaian nilai pasar security sebesar 35.550 euro pada tanggal 23 Januari 2012 Republik menjual saham burberry dengan harga 287.220 euro itu menampilkan net prosheed from sell-nya sebesar 287.220 cost of burberry shares-nya yaitu sebesar 259.700 dan dia mendapatkan laba on sale of shares yaitu sebesar 27.520 euro itu jurnalnya mendebit cash sebesar 287.220 mengkredit investasi ekuitas sebesar 259.700 euro dan laba penjualan investasi ekuitas sebesar 27.520 euro pada tanggal 10 Februari 2012 Republik membeli saham biasa Continental Tracking dengan harga 255.000 euro yaitu sebanyak 20.000 lembar dengan harga per lembarnya yaitu 12,75 euro ditambah komisi brokernya sebesar 1850 euro investasi Republik pada tanggal 31 Desember 2012 menampilkan Continental Tracking perinvaluannya sebesar 255.000 per valuenya 278.380 unrelease gainnya yaitu sebesar 23.350 investment nestle per valuenya 317.500 per valuenya 362 550.000 unrelease gainnya 45.050 euro regis pop corporation carrying value-nya yaitu sebesar 141.350 euro fair value-nya sebesar 139.050 euro dan unrelease-nya loss sebesar 2.300 euro total of portfolio carrying value-nya yaitu sebesar 713.850 euro fair value-nya sebesar 779.950 euro dan unrelease-nya gain sebesar 66.100 euro reverse securities fair value adjustment balance di sisi kredit yaitu sebesar 35.550 euro securitas fair value adjustment di sisi debit sebesar 101.650 euro jurnal untuk pencatatannya yaitu mendebit penyesuaian nilai pasar securitas sebesar 101.650 yaitu dari nilai securitas fair value adjustment lalu dikredit dengan laberugi yang belum direalisasi atau labanya yaitu sebesar 101.650 euro contoh investasi ekuitas OCI atau other comprehensive income atau laba comprehensive lainnya pencatatan untuk investasi ekuitas non-trading sama dengan investasi ekuitas trading kecuali untuk pencatatan laberugi yang belum direalisasi pelaporan laberugi yang belum direalisasi di pendapatan comprehensive lainnya list yang pertama yaitu pada tanggal 10 Desember 2011 Republic Corporation membeli seribu lembar saham Howard Company dengan harga per lembaran sebesar 20.75 euro kalau di total yaitu sebesar 20.750 euro investasinya kurang dari 20% pencatatannya yaitu investasi ekuitas di debit sebesar 20.750 euro di kredit dengan cash sebesar 20.750 euro illustration selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Desember 2011 Republik menerima dividen tunis sebesar 450 euro catatannya yaitu mendebit cash dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 450 euro illustration yang selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 informasi yang berkaitan dengan nilai buku dan nilai pasar sebagai berikut non-trading equity investment dari Howard Company yang value-nya sebesar 20.750 fair value-nya sebesar 24.000 euro dan unreleased gain-nya sebesar 3.250 euro reverse security fair value adjustment balance-nya 0 security fair value adjustment di sisi debit sebesar 3.250 euro pencatatannya yaitu penyesuaian nilai pasar security sebesar 3.250 dan dikredit dengan laba ruginya belum direalisasi equity sebesar 3.250 euro illustration selanjutnya yaitu financial statement presentation yaitu posisi statement of financial possession dan posisi di statement of comprehensive income statement of financial possession-nya menampilkan investment yaitu equity investment-nya 24.000 menampilkan equity accumulation other comprehensive gain-nya sebesar 3.250 euro statement of comprehensive income yaitu other income and expand ada dividend revenue sebesar 450 euro dan other comprehensive income-nya ada unrelated holding gain sebesar 3.250 euro pencatatannya yaitu dengan mendebit penyesuaian nilai pasar sekuritas dan kredit laba rugi yang belum direalisasi ekuitasnya 3.250 euro illustration yang selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Desember 2012 Republik menjual semua saham Howthron Company dengan harga 22.500 euro itu jadi posisinya sekarang yaitu net proceeds from sale-nya itu 22.500 cost of Howthron shares-nya 20.750 dan dia gain on sale-off share-nya sebesar 1.750 karena net proceeds from sale-nya lebih besar dari cost-nya pencatatannya yaitu dengan mendebit cash sebesar 22.500 investasi ekuitasnya dikredit sebesar 20.750 laba penjualan prestasinya dikredit sebesar 1.750 lalu di debit lagi laba yang belum direalisasi 3.250 kredit penyesuaian nilai pasar spirita sebesar 3.250 euro selanjutnya yaitu ada equity method bila investasi sebesar 20% atau lebih langsung maupun tidak langsung dimana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investi pencatatan menggunakan metode equity metode equity yaitu mencatat investasi pedagos dan selanjutnya melakukan penyesuaian untuk bagian investor dari laba atau rugi investi dan dividen yang diterima investor nilai investi yang yang mengalami kerugian yang lebih besar dari nilai buku investasi dari investor maka investor menghentikan penggunaan metode equity contohnya yaitu disini ada transaksi PT. Maxi transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 2 Januari 2011 PT. membeli 48.000 lembar saham PT. MID PT. MI dengan harga 10.000 dolar per lembar transaksi yang kedua pada tahun 2011 PT. Mini melaporkan laba bersihnya sebesar 200.000 dolar transaksi yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2011 harga pasar saham PT. Mini sebesar 12.000 dolar pada tanggal 28 Januari 2012 PT. Mini mengumumkan dan membagi dividen transaksi yang kelima tahun 2012 PT. Mini melaporkan kerugian 50.000 dolar dan transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2012 harga pasar saham PT. Mini sebesar 11 dolar pencatatannya kalau di pencatatan menurut metode fair value dan metode ekuitas transaksi yang pertama yaitu untuk membeli 48.000 lembar saham dengan harga 10 dolar per lembar kalau di metode fair value dan metode ekuitas pencatatannya sama yaitu dengan mendebit investasi saham dan mengkredit sebesar 480.000 yaitu hasil perkalian dari 48.000 lembar dikali 10 dolar per lembar untuk transaksi dua yaitu melaporkan laba bersih sebesar 200.000 dolar pada metode fair value tidak ada pencatatan pada metode ekuitas dicatat dengan mendebit investasi saham dan mengkredit pendapatan investasi sebesar 40.000 terus transaksi yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2011 harga pasar saham pretemini sebesar 12.000 dolar pada metode fair value dicatat dengan penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 96.000 dikredit dengan laba rugi belum direalisasi laba sebesar 96.000 pada metode ekuitas tidak ada pencatatan untuk transaksi yang keempat yaitu mengumumkan dan membagikan dividen pada metode fair value dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 20.000 dan di metode ekuitas dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit investasi saham transaksi yang kelima yaitu melaporkan kerugian sebesar 50.000 di metode fair value tidak ada pencatatan di metode ekuitas dicatat dengan rubi investasi di debit dan di kredit dengan investasi saham sebesar seharusnya 50.000 dolar terus transaksi yang ke-6 yaitu pada tanggal 31 Desember 2012 harga pasar saham ini sebesar 11.000 dolar di metode fair value dicatat dengan laba rugi belum direalisasikan sebesar 48.000 dolar di kredit penyesuaian nilai pasar sekuritas kas penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 48.000 dan di metode ekuitas tidak ada pencatatan metode yang selanjutnya yaitu metode konsolidasi yang pertama tadi ada fair value yang kedua ada equity method yang ketiga ada konsolidasi konsolidasi memiliki pengendalian bila identitas memiliki hak suara lebih dari 50% terhadap identitas lain maka investor disebut karan investi disebut subsidiary investasi disubsidiary dilaporkan dilaporkan fair sebagai investasi jangka panjang fair membuat laporan keuangan konsolidasi jadi membuat laporan konsolidasi yaitu fair selan selanjutnya kita akan membahas tiga soal soal yang pertama akan dibahas oleh rekan saya Tessa Narukalbi baik untuk soal yang pertama soal dari eksersis 16.13 yaitu soalnya adalah pada Januari 2018 sang LJ memberikan 1000 opsi kepada eksekutif utama setiap opsi memungkinkan eksekutif untuk membeli satu saham dari saham biasa senilai 5 USD sang dengan harga 20 USD persaham opsi tersebut dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun mulai 1 Januari 2020 jika penerima hibah masih dipekerjakan oleh perusahaan pada saat pelaksanaan pada tanggal pemberian saham sangat diperdagakan pada 25 USD Hong Kong persaham dan modal penetapan harga opsi nilai wajah menentukan total kompensansi menjadi 450 USD Hong Kong lalu pada tanggal 1 Mei 2020 9.000 opsi dieksekusi ketika harga pasar saham sang 30 USD Hong Kong persaham opsi yang tersisa berakhir pada 2022 karena eksekutif memutuskan untuk tidak menggunakan opsi mereka instruksi yang diminta yaitu adalah persiapkan entries jurnal yang diperlukan terkait dengan rencana opsi saham untuk tahun 2015 hingga 2022 baik untuk jurnal yang pertama pada 2 Januari 2018 tidak ada jurnal entries dan disini tertera total biaya kompensansi adalah 4.550 USD dan jurnal pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu di debit beban kompensansi 225 ribu dikreditkan oleh modal disetor atau bisa modal disetor opsi saham dengan nilai yang sama 225 ribu untuk mencatat biaya kompensasi pada tahun 2018 perhitungannya itu adalah 1 per 2 dikali 450 USD yaitu dari total biaya kompensasinya dan untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu adalah beban kompensasinya sama di debit juga dengan nominal 225 ribu dikreditkan oleh modal disetor opsi saham 225 ribu seperti pada tanggal 31 Desember 2018 untuk menghitung beban kompensasinya yaitu adalah 450 ribu dikali 1 per 2 untuk jurnal ketiga pada tanggal 3 Januari 2020 yaitu terdapat di debit tunai 20 ribu dikali 40 ribu USD maka hasilnya 800 ribu dan di debit lagi modal listor opsi saham yaitu 30 ribu yaitu dapat dari si kompensasi ini 450 ribu USD dikali 20 ribu per 30 ribu maka hasilnya 300 ribu lalu dikredit oleh saham biasa dengan nominal 200 ribu yang dapatnya itu dari 20 ribu dikali 10 ribu USD maka selisih antara debit dan kredit nya itu 900 ribu lalu ditambah dengan akun modal listor melebihi par disini terdapat note untuk mencatat penerbitan 2 ribu lembar saham dengan nilai nominal sebesar 10 USD setelah pelaksanaan opsi dengan harga opsi 40 ribu USD lalu catatan untuk instruktur harga pasar saham tidak ada relasinya dengan entry sebelumnya dan yang berikutnya untuk jurnal yang terakhir pada tanggal 1 Mei 2020 yaitu di debit tunai 10 ribu dikali 10 ribu lembar saham dikali 40 USD maka hasilnya 400 ribu lalu di debit lagi oleh modal listor opsi saham 150 ribu itu hasilnya dari 450 ribu USD dikali jumlah saham yang ingin dijual eh yang ingin diterbitkan Alhamdulillah yang ingin diterbitkan 10 ribu dibagi oleh seluruh total saham yang diterbitkan yaitu 30 ribu maka hasilnya 150 ribu dikreditkan oleh saham biasa 100 ribu lalu dikreditkan itu dapat 100 ribu itu dari 10 lembar saham dikali dengan nilai nominal itu 10 USD lalu dikredit oleh seperti tadi selisih modal setor dana dalam kelebihan par persaham yaitu 450 ribu disini diberitahu lagi note untuk mencatat penerbitan 10 ribu lembar saham dengan nilai nominal 10 USD setelah pelaksanaan opsi dengan harga opsi yaitu 40 USD baik untuk selesai selanjutnya akan dibahas oleh Adira Nur Ashifah untuk soal berikutnya yaitu exercise 16 strip 21 pada 1 Januari 2019 Bailey Industri memiliki saham dengan posisi sebagai berikut yaitu ada 6% saham preferen kumulatif nilai nominalnya 100 euro ditempatkan dan beredar 10 ribu saham yang menghasilkan 1 juta euro saham biasa nominal 10 euro ditempatkan dan beredar 200 ribu saham yaitu hasilnya 2 juta euro instruksinya yaitu dengan asumsi tarif pajak 40% hitung data laba persaham yang seharusnya muncul di laporan keuangan Bailey Industries 31 Desember 2019 untuk mengakuisisi aset bersih 3 perusahaan kecil Bailey mengotorisasi penerbitan tambahan 170 ribu saham biasa akuisisi berlangsung seperti yang ditunjukkan di bawah ini yaitu tanggal akuisisi perusahaan A 1 April 2019 dan saham yang dikeluarkan sebesar 60 ribu perusahaan B tanggal 1 Juli 2019 saham yang dikeluarkan sebesar 80 ribu saham perusahaan C tanggal akuisisinya 1 Oktober 2019 dan saham yang dikeluarkan sebesar 30 ribu saham pada 14 Mei 2019 Bailey merealisasikan keuntungan 90 ribu euro sebelum pajak dari operasi yang dihentikan pada tanggal 31 Desember 2019 Bailey mencatat laba bersih sebesar 300 ribu euro sebelum pajak dan tidak termasuk untungan tersebut selesai selesai berikut jawabannya yaitu peristiwa di saldo awalnya tanggal 1 Januari sampai 1 April saham luar biasanya sebesar 900 ribu untuk tahunnya 3 per 12 saham tertimbangnya sebesar 225 ribu saham yang diterbitkan pada tanggal 1 April sampai 1 Oktober sebesar 1 juta 350 ribu untuk fraksi tahunnya 6 per 12 dan saham tertimbangnya sebesar 675 ribu untuk saham yang dibeli kembali pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember sebesar 1 juta 240 ribu fraksi tahunnya 3 per 12 saham tertimbangnya sebesar 310 ribu jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau belum disesuaikan sebesar 1 juta 210 ribu untuk dividen saham 15 Februari 2018 dikali 1,05 untuk jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar disesuaikan sebesar 1 juta 270 ribu 500 untuk laba bersihnya sebesar 2 juta 500 30 30 ribu USD dividen pilihannya menghasilkan minus 980 ribu yaitu dari 280 ribu dikali 50 dolar dikali 7% jika ditotal laba bersih dan dividen pilihannya menghasilkan 1 juta 550 ribu dolar penghasilan persaham untuk 2017 adalah laba bersih yang berlaku untuk saham biasa sebesar 1 juta 550 ribu jika di jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebesar 1 juta 270 ribu 500 atau bisa disebut 1,22 USD dolar untuk slide selanjutnya Rekeko bisa lanjutkan untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas soal problem 16.4 yaitu tentang EPS dan struktur modal kompleks ini soalnya yaitu kami di CEN pengadali di Fitzgerald Park Me Ketikal Industries sumber perusahaan publik saat ini sedang mempersiapkan perhitungan laba bersaham dasar dan dilusian serta pengungkapan terkait untuk laporan keuangan Fitzgerald informasi keuangan yang dipilih untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2019 ditampilkan di bawah ini equity-nya yaitu terdiri dari share capital preference yaitu sebesar 1.250.000 euro share capital ordinary-nya sebesar 1.000.000 euro share premium-nya sebesar 4.000.000 return earning-nya sebesar 6.000.000 total equity-nya yaitu sebesar 12.250.000 euro long-frame debt-nya yaitu ada notes payable sebesar 1.000.000 euro convertible bonds payable sebesar 5.000.000 euro dan bonds payable sebesar 6.000.000 total long-frame debt-nya sebesar 12.000.000 euro transaksi berikut juga terjadi di Feats Leral transaksi yang pertama yaitu opsi diberikan pada 1 Juli 2018 untuk membeli 200.000 saham dengan harga 15 euro persaham meskipun tidak ada opsi yang dilaksanakan selama tahun fiskal 2019 harga rata-rata persaham biasa selama tahun fiskal 2019 adalah 20.000 euro persaham transaksi yang kedua setiap obligasi diterbitkan sebesar nilai nominalnya obligasi konversi akan dikonversi menjadi saham biasa dengan 50 saham per 1.000 euro obligasi ini dapat dilaksanakan setelah 5 tahun dan diterbitkan pada tahun 2017 bunga atas komponen kewajiban dari obligasi konversi yang terhutang untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah 450.000 euro transaksi yang ketiga yaitu saham preferen diterbitkan pada tahun 2017 transaksi yang keempat tidak ada preferensi tunggakan dividen namun dividen preferen tidak diumumkan pada tahun fiskal 2019 transaksi yang kelima yaitu 1 juta saham biasa beredar seluruh tahun fiskal 2019 transaksi yang terakhir yaitu penghasilan bersih untuk tahun fiskal 2019 adalah 1.500.000 euro dan tarif pajak penghasilan rata-rata adalah 40% introduksi yang diminta yaitu untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2019 hitung hal-hal berikut untuk Fitzgerald Parmecutical Industries yang pertama yaitu hitungan penghasilan dasar persaham dan laba persaham di Lusian berikut jawabannya perhitungan 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 laba persaham dasar Fitzgerald Parmecutical Industries dan laba persaham di Lusian untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2017 ditampilkan di bawah ini untuk menjawab introsi yang pertama yaitu laba persaham dasar rumusnya yaitu pendapatan bersih dikurang dividen pilihan dibagi jumlah rata-rata pertimbang saham yang beredar pendapatan bersihnya yaitu sebesar 1.500.000 euro dikurang dividen pilihannya sebesar 75.000 euro ini harusnya euro dan dibagi jumlah rata-rata pertimbang saham yang beredar sebesar 1.000.000 euro yaitu sama dengan 1.425.000 dibagi 1.000.000 euro menghasilkan 1.425.000 euro atau 1.43 euro persaham untuk menjawab instruksi yang kedua yaitu laba persaham dilusian rumusnya yaitu laba bersih dikurang dividen yang dipilih ditambah bunga setelah pajak dibagi jumlah rata-rata pertimbang saham yang beredar ditambah saham umum yang berpotensi dilusian laba bersih sebesar 1.500.000 dikurang dividen yang dipilih 75.000 ditambah bunga setelah pajaknya sebesar 240.000 dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar 1.000.000 ditambah 250.000 ditambah saham umum yang berpotensi dilusian sebesar 50.000 itu totalnya menjadi 1.665.000 dibagi 1.300.000 yang menghasilkan yang menghasilkan 1.280.000 atau 1.000.28 persaham ada pun perhitungannya untuk dividen pilihan kenapa dividen pilihannya dapat 75.000 yaitu perhitungannya dari 6% dikali 1.250.000 untuk bunga setelah pajaknya kenapa dapat 240.000 itu dapat dari menggunakan metode jika dikonversi untuk obligasi 8% penyelesaian beban bunga setelah pajaknya yaitu perhitungannya adalah 5.000.000 dikali 0,8 dikali 6 hasilnya 240.000 untuk saham yang diasumsikan dikeluarkan jika dikonversi perhitungannya yaitu 5.000.000 dibagi 1.000.000 per obligasi dikali 50 saham menghasilkan 250.000 untuk menghitung untuk menghitung saham umum yang berpotensi dilusi sebesar 50.000 yaitu perhitungannya menggunakan metode treasury stock untuk menentukan instrumental saham beredar hasil dari penggunaan opsi yaitu 200.000 dikali 15 dolar hasilnya 3 juta saham yang diterbitkan pada saat pelaksanaan opsi yaitu 200.000 lalu dikurang saham dapat dibeli dengan hasil saham dapat dibeli dengan hasil yaitu rumusnya hasil dibagi harga pasar rata-rata atau 3 juta dibagi 20 dolar yaitu sebesar mendapatkan hasil 150.000 saham yang diterbitkan pada saat pelaksanaan opsi dikurang saham dapat dibeli dengan hasil menghasilkan saham incremental beredar sebesar 50.000 itu pembahasan dari kelompok kami presentasi saya kembalikan ke moderator baik cukup sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila banyak kurang dari pengetikan pengucapan dan segala hal mengenai presentasi ini untuk saran dan kalimat membangun akan kami terima dengan baik kurang lebihnya mohon maaf wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh